Intro Banyak sekali para pemain pula Pemain pula merasa kesulitan saat memukul bola putih yang menempel pada ban atau rail meja Rata-rata pemain pemula sudah tidak percaya diri dan merasa ketakutan jika harus memukul bola putih pada posisi tersebut Hal ini merupakan salah satu kekurangan yang harus kita perbaiki agar kita dapat bermain bilyard dengan baik Pada tutorial kali ini, Red Bull Bilyar Taman Palem akan mencoba membagikan beberapa tips dan trik untuk membantu para pemain pula saat memukul bola di rail meja Terima kasih telah menonton! Sesuai dengan yang kita pelajari dari video tutorial stance yang sebelumnya Saat kita memukul bola tidak dekat ban Kita harus memastikan stick sejajar dengan tinggi meja Tapi, pada saat bola di rail Kita tidak dapat melakukan hal tersebut Jika kita mencoba melakukan cara tersebut saat kita memukul bola di rail Besar sekali peluang stick melewati bola dan terjadi misku Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan saat memukul bola putih di rail Pertama-tama, kita harus memastikan ujung stick sudah dipenuhi kapur atau cok Banyak pemain yang melupakan hal ini Sehingga menyebabkan pukulan tidak sempurna atau terjadi misku Bagian ujung stick yang menyentuh bola saat posisi di rail Adalah bagian samping dari ujung stick adalah bagian samping dari ujung stick Oleh sebab itu, jangan pernah lupa untuk memenuhi bagian samping ujung tip dengan kapur Pada aspek yang kedua Kita harus memperhatikan bridge yang akan kita gunakan saat memukul bola di rail Ada bermacam-macam bridge yang digunakan pemain saat memukul bola di rail Misalnya, seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan masih banyak lagi Bagi para pemain pemula Silakan memilih sendiri mana yang cocok untuk Anda Pada bahasan tutorial kali ini Kami menggunakan bridge Seperti ini Saat bola menempel di rail Cara melakukan bridge ini Yaitu Pertama-tama kita letakkan telapak tangan di meja Kemudian kita letakkan ujung stick Sejajar dengan jari telunjuk Dan terakhir Kita kunci dengan ibu jari Cobalah melakukan ayunan maju mundur Dengan lurus Yang ketiga Kita harus menaikkan sedikit bagian belakang stick Sehingga Ujung stick dapat memukul bola putih dengan baik Yang perlu diingat Kita hanya boleh menaikkan posisi ujung stick sedikit saja Jangan terlalu berlebihan Jangan terlalu berlebihan Karena jika terlalu tinggi Dapat menyebabkan bola putih sedikit melompat karena tertekan ke dasar lakan Kemudian tips yang keempat Kita harus memajukan pegangan stick kita Sedikit lebih maju ke depan Agar kita lebih nyaman saat melakukan ayunan Mengapa kita harus memajukan pegangan Jika kita memegang terlalu jauh Maka kita tidak dapat mengontrol ayunan kita Majukanlah pegangan ujung stick Sesuai dengan kebutuhan kita Kita ibaratkan Posisi normal kita saat memukul pada kondisi normal Adalah seperti ini Jika kita memindahkan posisi kita ke rail Maka pegangan bridge akan menjadi terlalu jauh Kita menginginkan posisi bridge yang kokoh di atas meja Jadi Saat kita memajukan bridge ke depan Maka tangan belakang harus mengikuti jarak bridge kita saat dimajukan Jarak antara bridge yang dimajukan Dengan jarak pegangan harus disesuaikan Agar kita dapat melakukan ayunan dengan baik Tips yang terakhir adalah Memperhatikan ayunan stick dan tempo saat memukul bola Kita harus melakukan ayunan maju mundur dengan lurus Dan dengan tempo yang tepat Kita tidak boleh mengayun terburu-buru Karena dapat menyebabkan ujung stick tidak mengenai bola putih dengan baik Ayunkanlah stick dengan halus dan lembut Sekarang kita review dari awal Pertama-tama Kita harus memastikan seluruh bagian ujung stick Sudah dipenuhi kapur Lalu Siapkanlah posisi berdiri kita Lurus ke arah bola sesaran Kemudian Taruh bridge di meja Bagian belakang stick sedikit dinaikan Sesuaikan pegangan dengan dimajukan sedikit ke depan Coba diayun sedikit Untuk memastikan sudah lurus Jika sudah tepat Ayunkanlah stick menembus bola Ketika bola menempel Titik bola putih menjadi terbatas Jadi Kita harus fokus pada ayunan Dan ujung stick Yang akan menyentuh bola putih Pukulah menembus bola seperti biasa Jangan ada ayunan yang tertahan Salah satu cara latihan ayunan Untuk memukul bola putih menempel Adalah dengan memukul bola ke arah lubang Berulang kali Lakukan dan rasakanlah Ayunan dan lepasan Saat kita memukul bola-bola tersebut Saat kita mendapat posisi bola putih Menempel pada rel meja Bayangkanlah kita memukul normal Seperti kita memukul ke arah lubang Janganlah ragu Ataupun membiarkan hal-hal negatif Mengganggu konsentrasi kita Karena Pukulan bola pada rel Sangat memerlukan konsentrasi Dan tingkat kepercayaan diri Yang sangat tinggi Tetap semangat Dan teruslah berlatih Terima kasih telah menonton